Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Hari ini adalah hari pertama kalian Dan belajar di kelas 5 Material yang akan kita bahas hari ini yaitu Organ gerak manusia dan gawat Hidup pokok paragraf Gambar cerita atau gambar ilustrasi Semangat belajar Materi yang pertama adalah organ gerak manusia dan hewan Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak Ada yang tahu apa itu gerak? Gerak adalah berpindah tempat Fungsi dari organ gerak adalah Berjalan Berlari Memanjat Melopat Memegang Berenang Dan sebagainya Organ gerak Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan Yaitu Alat gerak pada manusia dan hewan Terdiri dari dua macam Yang pertama Alat gerak pasif yang berupa tulang Yang kedua Alat gerak aktif yang berupa otot Apakah kalian tahu mengapa tulang dinamakan alat gerak pasif? Tulang dinamakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya Sedangkan otot dinamakan alat gerak aktif Karena pada otot memiliki senyawa kimia yang bisa membuat dia bergerak dengan sendirinya Nah sekarang coba kita amati video kelinci berikut ini Selamat menikmati 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 Itu tadi materi yang bisa Bu Enda sampaikan tentang organ gerak manusia dan hewan Sudah faham ya? Mari kita simak materi selanjutnya Materi selanjutnya yakni ide pokok paragraf Anak-anak dalam suatu paragraf biasanya terdapat satu ide pokok Nah apa itu yang dimaksud ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf Gimana bisa kita temukan ide pokok suatu paragraf? Ide pokok bisa kita temukan pada kalimat utama paragraf Kalimat utama berada di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf Untuk apa sih fungsi ide pokok itu? Fungsi dari ide pokok yaitu sebagai dasar pengembangan suatu paragraf Selain itu bisa juga untuk memperjelas inti dari suatu bacaan Nah ide pokok ini bisa kita sebut dengan gagasan utama atau gagasan pokok Yang terakhir, bagaimana sih cara kita menemukan ide pokok itu? Yang pertama, kita membaca kalimat demi kalimat dalam suatu paragraf Yang kedua, tentukan kalimat utama pada paragraf yang kita baca Yang terakhir, atau yang ketiga nih Tentukan inti dari kalimat utama tersebut Inti dari kalimat utama itulah yang disebut sebagai ide pokok Anak-anak, apakah kalian sudah tahu bagaimana langkah-langkah untuk menentukan ide pokok dalam suatu paragraf? Ya, langkah-langkahnya Yang pertama, bacalah kalimat dalam paragraf tersebut satu demi satu Yang kedua, tentukan kalimat utama pada paragraf tersebut Dan yang ketiga, tentukan inti dari kalimat utama tersebut Inti dari kalimat utama itulah yang disebut sebagai ide pokok sebuah paragraf Material yang akan kita bahas hari ini Gambar ilustrasi Kalian pasti sudah pernah dengar gambar ilustrasi itu apa? Ya, gambar ilustrasi merupakan penjelasan dari sebuah bacaan Apa tujuan dari gambar ilustrasi tersebut? Tujuan dari gambar ilustrasi yang pertama, memperindah Yang kedua, memperjelas Atau menerangkan isi bacaan Atau sebuah informasi Objek dari gambar ilustrasi Harus sesuai dengan isi bacaan yang kita baca Objek ini bisa berupa hewan, manusia, tumbuhan Atau benda-benda yang ada di sekitar kita Langkah-langkah dari membuat gambar ilustrasi Yang pertama, gagasan Apa itu gagasan? Apakah kalian sudah mempelajarinya? Tentunya sudah Gagasan yaitu ide pokok Setelah kalian menentukan ide pokok Kalian harus menentukan siapa saja pokok yang ada di ilustrasi tersebut Dan adegan apa yang akan kalian lakukan di ilustrasi tersebut Yang kedua, sketsa Untuk sketsa ini kalian harus berhati-hati Karena tata letak menentukan gambar ilustrasi tersebut Yang ketiga, pewarnaan Di dalam pewarnaan ini Kalian harus memberikan warna yang menarik Supaya yang membaca gambar ilustrasi kalian itu juga tertarik Media gambar yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan sebuah ilustrasi atau gambar cerita Yang pertama, media alas Kita dapat menggunakan Kanvas Yang kedua, kain Yang ketiga, kertas Dan yang terakhir, kalian bisa menggunakan komputer Yang kedua, media warna Di sini, kita dapat menggunakan cat air Dan pensil warna Berikut contoh dari gambar ilustrasi Dengan tema hewan kesayangan Berikut ini yang akan kita bahas Corak gambar cerita Atau gambar ilustrasi Yang pertama, realis Apa itu realis? Ya, realis tidak merubah bentuk aslinya Ataupun ukuran asli dan tata letak Perhatikan contoh realis berikut ini Yang kedua, karikatur Kalian pasti tidak asing dengan kata-kata karikatur Karikatur ini Contoh gambar cerita Yang melebih-lebihkan Lebih lucu Lebih aneh Perhatikan contoh berikut ini Yang ketiga, kartun Kartun ini sifatnya menghibur Objek yang dapat digunakan kartun Yaitu manusia Maupun binatang Perhatikan contoh berikut ini Yang keempat, dekorasi 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 yaitu Merubah bentuk asli dari objek tersebut Tapi tidak menghilangkan ciri dari objek tersebut Perhatikan contoh dekorasi berikut Itu tadi penjelasan dari gambar ilustrasi Demikian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih